Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Buya, saya mau bertanya. Saya Mbak Allah dari Jombang. Bagaimana cara bertobatnya kalau ada orang yang mencuri uang kotak amal di dalam masjid? Kembalikan ke masjid. Karena itu milik masjid. Kalau sudah kepakai, ganti. Dengan nilai yang serupa. Hati-hati, masjid. Ngambil kotak amal masjid. Nah ini hati-hati. Ngambil kotak amal masjid, ada nangyak. Pencuri dari luar ada. Kalau pencuri dari luar itu gak kelihatan. Yang repot adalah pengurus masjid sendiri. Hati-hati. Akhirnya buka kotak amal masjid dan lembaga itu gak boleh sendirian. Hati-hati. Harus berlima, berempat, ada saksi. Digunci. Kadang-kadang waktu ngitung itu setan ngomong. Ambil satu, dua, gak ada yang tahu. Merah dua itu. Hati-hati. Haram dan harus diganti kalau sudah dipakai. Ngembalikan. Gak ada tawar. Masjid mah gampang. Mengarahkannya. Langsung. Kirim ke masjid selesai. Dan kirimnya gak usah ngomong. Saya mencuri segini, saya kembalikan. Kembalikan saja langsung ke otak amal selesai. Dan anda dimuliakan Allah. Dan orang seperti yang bertanya ini istimewa. Karena apa? Dia sadar kalau itu salah. Yang repot merencanakan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Karena apa? Tidak sadar. Maka anda yang sadar ini insya Allah istimewa. Akan diampuni oleh Allah. Ini beri risih yang banyak. Dan anda bisa mengembalikan yang pernah anda ambil. Dari masjid tersebut. Allah alhamdulillah. Dari masjid tersebut.